I am broken, wait and spoken, I'm afraid I'm drowning underneath Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga nameless, kembali lagi di channel Vikri Alung Ini saya review gameplay teman-teman, malah saya mau review gameplay kan squad saya baru ya Baru upgrade dan kita kedatang si Mane, LM, tapi kita jadiin LW teman-teman Nah, kalau lagi review gameplay malah ketemu peringkat lawan kita 1.100.000 teman-teman Itu kayaknya hampir mau ke FIFA Champion 2 teman-teman Sedangkan kita masih FIFA Champion ketiga Dengan formasi kita itu 4-3-3 attack Dan LW kita pakai Sadio Mane, offer 108 Dan RW kita pakai si Doan, RM, offer 109 teman-teman Guys, sekarang kita masuk ke match kita lawan kita juga ngeri-ngeri teman-teman gameplaynya Ya, kita tahu karena dia peringkat sudah 1.100.000 Sedangkan kita 1.050.000 teman-teman 1.050.000 dan ya Ini kita harus bermain santai aja, tenang Nah, iya, gue nggak main pakai gamepad ya teman-teman Lagi nyoba main nggak pakai gamepad teman-teman Nah, kenapa kan gue main yang lihat kemarin waktu itu Yang event FIFA Mobile kita teman-teman Yang di Bali, yang kita tahu yang menang itu Wehu dan ada Bang Puguh dan ada Swats Teman-teman ya, itu Gue lihat mereka mainnya nggak pakai gamepad, nggak pakai mobile kan Pake jari Jadi gue lihat teman-teman ya Untuk gameplay-gameplaynya enak banget teman-teman Jadi gue terpacu juga kembali lagi bermain pakai Nggak pakai gamepad gitu teman-teman Jadi, karena gue udah lama banget ya pakai gamepad Ini jangan ada kaku coy gameplay gue Sumpah dan nih kan Ya ampun Ya ampun, langsung dihajar dong Kita 1.0 dengan salah teman-teman ya Dengan kesalahan-kesalahan kita tadi teman-teman Ya, buat jujur gue bilang kaku Karena gue bener-bener belajar lagi gitu Karena kan gameplay kita pakai gamepad Pakai jari itu sangat berbeda teman-teman ya Kalau gamepad slide-slidnya Kita cuma tekan-tekan doang teman-teman Pencet-pencet doang kan Kalau di sini Kalau skill move-nya misalnya arah ke kiri Ya kita harus gerakin jari Kita slide ke kiri teman-teman Slide ke kiri kan Geser ke kiri Geser ke kanan Geser ke atas Atau geser ke bawah gitu kan Pakai skill move-nya Kalau di gamepad kan tidak Yang gesernya itu Ntar ada pengaturannya di gamepadnya aja Tapi kita cuma mencet-mencet aja Ghost Nice Mantap Dan ini kelebihannya Kalau dari sini Sama gamepad Kalau gamepad kita Crossing ini Kadang gak ke arah teman-teman Seperti yang tadi Kadang dia cuma pemain yang ke depan Ini teman-teman Ini siapa di depan Pele atau Bilingham tuh Ke Bilingham Biasanya seperti Kalau ini kan kita Bisa tap aja Klik aja Mereka langsung-langsung longbol gitu teman Makanya kalau gue pake gamepad Rata-rata main gue One touch pass teman-teman 1-2 1-2 1-2 Teman-teman Jarang banget gue Crossing dari belakang Longbol gitu teman-teman Tapi kalau untuk crossing Crossing dari Sayap itu Sering Cuman Keseringannya Sering gak Goal gitu teman-teman Maksudnya dari Misalnya 5 kali gue Crossing bisa goal Cuman 2 Bisa 3 gitu teman-teman Untuk crossing-nya Oke sekarang Tapi kalau untuk shoot One touch pass Semuanya mengeri-ngeri Gak ada lawannya Dan defense gue lebih enak Pake gamepad Gak tau Pas gue defense Pake jadi Ini mungkin Karena udah lama ya teman-teman Permainan gue Malah Back gue malah Maju-maju semua Teman-teman Ngeri Ngeri-ngeri Ya ampun Ya ampun Oke kita fokus lagi Ke match kita Nice Mantap Kita ketinggalan 1-0 Dan Guvardio Goal Dan ini Hampir rata-rata Kalau kita Gimana ya Kalau untuk Cornell ini Kalau teman-teman Bisa maininnya Hampir rata-rata Susah banget lah Dihadang gitu Teman-teman Susah banget Untuk dihadang Kalau menurut gue Ya teman-teman Gak tau lah Kalau teman-teman Masih bisa apa enggak Jujur Tapi kalau lagi Keeper lawan lagi OP-OP-nya Ya ketepis Ketepis terus Teman-teman Dan kadang back-nya Juga ngeri Apa emang Posisi dari lawannya Kita bagus Atau gimana Gue juga gak ngerti Teman-teman Oke Dan sekarang kita masuk Ke menit 62 Lawan kita mainnya Mantap banget sih Gameplay-nya Geren sih Oke Mainnya tenang banget Nah kita tenang Lam Bayangin aja Lam Gue rencana Lam Mau gue ganti Teman-teman Mau gue ganti sih Soalnya gue Lawan Speed-speed Lawan Teman-teman Sering banget Lam gue Ketinggalan Coy Sering banget Ah Mantap Keeper gue Si Alisson Ya teman-teman Ya kalau bagian tahu Teman-teman Keeper gue Alisson Coy Alisson OVR 108 Ngeri gak sih Dan ini Sudah gue Full Teman-teman Skill Apa Levelnya Level 30 Teman-teman Ngeri gak sih Gak gue naikin semua Full Dan ya Selama ini Gue main VivaCem Pake Alisson Cipak Pake Alisson Di headweight Kalau di SVS Gue belum main Gak tahu Bagus panggat Di SVS Nanti gue bakal Gue coba Bermain di SVS Untuk Si Alisson Teman-teman Kalau lagi bagus Ya mau bagus Kipir teman-teman Kalau lagi jelek Ya jelek Si Alisson Gitu Oke Nice Kita coba lagi Nice Nice Akhirnya Goal pertama Dari Si Mane Teman-teman Ini gue dapat Dari jalur hadiah Teman-teman Yang minggu ke-8 Yang pengennya gue Dapat si Salah Dan si RW LW Bakal gue ambil si Kewel Rencana gue Nanti Mungkin gue bakal upload Ini gak tahu jam berapa Mungkin Gue nanti bakal ambil Si Kewel Nanti di jalur Iros Teman-teman Jadi saksikan aja Terus channel ini Teman-teman Kita bakal upgrade Upgrade squad kita Sebelum masuk ke Next event Seharusnya next event Kita harus Squad kita udah jadi Teman-teman ya Oke sekarang kita coba Di menit 88 Kita bermain tenang Bahwa Jujur teman-teman Gimana Masih kaku ya teman-teman Gameplay gue Pakai jari ya teman-teman ya Tapi emang Jujur aja gue Terinspirasi lagi Dari yang di Bali Teman-teman ya Yang Event terakhir itu Di Bali Vivo Mobile Itu memang keren-keren Si gameplay Mereka main Jujur Bagus banget sih Jujur Bagus banget pak Gila defense yang ngeri Penyerangnya ngeri Salah dikit Langsung dihajar Gitu Mantap sih Bermain Kayak jari lagi kan Bukan pakai Gameplay Emang gue seru banget sih Oh kalau gameplay ya Kekurangannya itu Kadang delay-delay gitu Teman-teman Oke Sekarang kita Kita unggul 31 Teman-teman Dari lawan kita Tadi sejuta Sejuta Seratus Sedangkan kita Sejuta Lima puluh Sekarang dia turun Berapa pak Wow jadi Sejuta Semua puluh satu Teman-teman Oke kita Sudah nurunin Ring lawan kita Teman-teman Oke saatnya kita Masuk ke Selesai teman-teman Dan Shoot kita bagus Dan full position kita Bagus Dan akurasi kita Bagus Nanti bakal gue upload Lagi teman-teman ya Untuk heroes Sampai jumpa Terima kasih teman-teman Dan nonton channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh